Intro Halo guys selamat datang kembali di Kim Channel dan ini adalah episode ke-16 dari series Newcastle United Carrier Mode di Viva 22 tentunya bersama Kim Channel dimana di episode kali ini perjuangan Newcastle dengan wajah-wajah baru tentunya dimana kita udah masuk bulan Januari di tahun 2022 setelah kemarin di episode sebelumnya kita udah belanja atau borong pemain tentunya ya mulai dari pemain bintang itu ada semua kemarin ya jadi kalau kalian yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton di episode ke-14 dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini aku ucapin selamat datang dan jangan lupa di subscribe dan jika sudah subscribe jangan lupa di nyalakan loncengnya supaya kalian tahu update-update berikutnya dari video Kim Channel tentunya dan ya pada episode kali ini gue bakal langsung dan bakal ada gameplay tentunya di episode ini karena kita bakal main lawan Southampton di Liga tentunya di Liga Uway dan akan bermain satu pertandingan di Emirates Effect Up yaitu menghadapi West Ham di round ketiga dan kenapa kita harus ketemunya sesama tim Premier League gitu loh apalagi West Ham gitu tapi ya dengan pemain yang ada dengan pemain baru yang ada kita pastinya bakal harus siap bagaimanapun ya jadi buat info jika di episode sebelumnya kita udah datengin beberapa pemain kita lihat dulu di transfer history ya ini dia dan ada kurang lebih ada delapan pemain yang udah di datengin dari Newcastle yaitu Raspadori dari Sassuolo ada Christian Pulisic dari Chelsea dengan ya ini harganya udah tertera juga lalu ada Davis dari Bayern München Sergio Njodes dari Bayern Barcelona Pau Torres dari Villarreal Atletico de Madrid yaitu Jose Maria Jimenez dan Alvarez dari Ajax ada mainan dari AC Milan yaitu Jose Maria Jimenez adalah pemain dengan pembelian terbesar di Newcastle 89 juta pounds kemungkinan ini kayaknya jadi pembelian terbesar di Eropa deh gue gak tau sih coba kita lihat ya top deals untuk sampai saat ini ya bener Alklop Newcastle yang bener-bener sangat berbenah gitu loh 3 teratas dipunyai oleh Newcastle dengan top pembelian ada Jimenez, Davis dan juga mainan di bawah ada The Fridge yang pindah ke Real Madrid dengan harga 55 juta oke let's see apa yang kita tunggu dan terakhir yang gue beli itu kita masih ada 4 opsi pembelian pemain maksudnya 4 pemain yang ada opsi tapi yang kita bakal beli itu 2 pemain Bobakarta Mara kan dan sebelumnya nih Gravenburst sama Elliot kan yang gagal jadi 2 pemain ini masih bakal gue inter di next ya di next hari ya karena sangat penting banget ini 2 pemain gitu loh dan untuk target objektif disini gue udah kelar objektif untuk mendatangkan 3 pemain asal North America yaitu Sargino Des, Alfonso Davis dan juga Edson Alvarez dari Ajax jadi kalau Sargino Des dari Amerika atau United States Alfonso Davis dari Kanada dan oh Christian Pulisic ya Pulisic juga kan dari Amerika kan United States jadi ada 4 pemain malah yang kita datangin dari negara atau dari benua North America ya jadi untuk result dari episode sebelumnya kita udah clear dan kita bakal langsung ke advance menuju ke pertandingan lawan Southampton tentunya dengan pemain-pemain yang baru dong disini bakal kita kasih debut langsung dan tentunya dari Dubravka kita bakal mainin mainnya walaupun sharpnessnya kurang tapi gak apa-apa kita langsung mainin aja debut semuanya pemain-pemain baru lalu si Dubravka kita taruh di substitusi lalu di back kanan ada Sargino Des yang bakal kita ganti Emil Kraft lalu di kiri ada Alfonso Davis buat gantiin Richie tapi Richie tetep kita bawa di substitusi lalu Fabian Cior kita bakal ganti oleh Jose Maria Jimenez dan gue rasa Lascelles masih tetep gue pasang ya fotores yang bakal gue taruh di substitusi sebagai penghormatan seorang kapten tentunya lalu di tengah Isaac Hayden Alvarez ya Alvarez nanti dibawa kedua gue rasa John Juselfie masih eh si Hayden masih cukup kokoh di tengah ya lalu di sayap kanan Pulisic ya kita belum datengin sayap kanan ya dan mungkin Pulisic bakal gue mainin di sayap kanan sih hmm Murphy sama Frasier bagusan mana Frasier sih ya dan jadi Pulisic bakal main langsung di sayap kanan udah semua ya oh Raspadori bakal kita masukin di substitusi dan gue bakal percayain Wilson dulu sementara ya oke pemain baru kita udah masuk semua di squad jadi Juel Linton harus disingkirkan sementara ya sip dan John Juselfie atau Will Lock disini ya kita nanti deh gampang jadi sementara tiga pemain tengah murni dari Newcastle tetap bermain ya tetap trade tetap banyak Juselfie kan jadi ya gue rasa oke jadi untuk sementara squad sampai saat ini ini bakal gue pasang dulu ya pemain baru kita seperti Potores Raspadori dan Alvarez masih dicadangkan oke oke ini dia pertandingan perdana para pemain-pemain baru tentunya dan disini ada info apa lagi ya terakhir kita kita pembelian si Raspadori kita pembelian si Raspadori ya dari Sassuolo dengan harga 17.700.000 pounds lalu ini dia kita bakal menghadapi Southampton tentunya dan langsung debut Josimo Raspadori dan update terbaru untuk kelas men oke setelah ada di posisi keempat saat ini hanya terpaut satu angka oh semua tim udah bermain ya dan andai kita menang 3 poin berarti kan jadi 42 kita akan naik ke posisi kedua tentunya Spurs aman banget tuh dengan 45 poin kokoh di atas jadi harus fokus tentunya buat menjaga asa di empat besar tentunya dengan pemain baru kan yuk kita langsung menuju ke ini dia dan kita bakal main di St. Mary Stadium untuk DRC inilah ya supaya gak nyaru dan seperti biasa difficulty ultimate dan mungkin gue bakal main 5 menit ya dengan squad yang baru dan semangat yang baru tentunya oke untuk settingan oke aman jadi kita bakal langsung lanjut kalau squad tadi udah kita bahas juga dan ini dia pertandingan yang menghadapi Southampton di match day ke 22 eh 21 di tanggal 3 Januari 2022 dan formasi dari Southampton 442 clap yaitu ada Long ada Adam ada Dialo Redman Warpros Armstrong Perraud Salisu Betnarek Valery dan juga McCarthy dan Newcastle formasi dalam 4-3-3 dengan pemain barunya tentunya ada Saint-Maximin Wilson Pulisic Almiron Hayden Hendrik di belakang ada Davis Lascelles Jimenez Dez dan juga mainan let's go kita menuju ke pertandingan menghadapi Southampton dengan difficulty ultimate tentunya difficulty tertinggi yang ada di FIFA 22 dan difficulty tersulit tentunya let's go target 3 poin tentunya andai kita masuk ke zona Liga Champion di musim depan gue pede sih dengan squad yang ada walaupun masih cukup kita masih butuh pemain di lini tengah ya karena Gravenberge gagal kita datangkan dan satu pemain saib lagi si Harve Elliot sip ini dia Saint Mary Stadium oke dengan pembelian terbesar ini dia persen-persen Josemar Jimenez nomor 4 sip let's go Saint Mary Stadium oke ini dia Southampton menghadapi Newcastle di matchday ke 16 eh 20 21 mainan Kapten tetep lasjelas sebagai penghormatan klub ya ini dia Kapten mereka warthrose main ada Perrault ada Bednarik ya oke ada Armstrong ini dia Alvon Davis Josemar Jimenez oke itu dia ada Redmond juga ini line up dari Southampton Alex McCarthy Jan Valery Jan Bednarik Salisu Perrault Armstrong Wardpros Nathan Redmond Ibrahim Adialo C. Adam dan juga Shane Locke 4-4-2 flat ini dia formasinya Ralph Hassan Hood Hassan Huttel former pelatihnya ini dia Jamal last jelas dan ini line up dari Newcastle ada Mike Mainan Sergino Des Josemar Jimenez Jamal last jelas Alfonso Devis Jeff Hendrik Isaac Hayden Almiron di depan ada Pulisic Callum Wilson dan Alan Saint-Maximin let's go ini dia kick off pertama antara Southampton menghadapi Newcastle let's go to Magpies oke Southampton melakukan kick off oke sentuhan pertama Alfonso Devis nice banget sentuhannya Hayden Hendrik Wilson ada bantuan dari F. Hendrik sentuhan pertama dari Pulisic ah Wilson maksudnya ke Pulisic nice banget sih dapet oke bagus banget itu kasih ke tengah Wilson Maximin shooting langsung oke good job ini menarik sih permainan kita permainan dari Newcastle itu menarik sih lambat tapi pasti loh shoot on target langsung kita dapetin dari Alan Saint-Maximin save bagus dari McCarthy itu menit ke-6 let's go kita memanfaatkan Jose Maria Jimenez pula ada Isaac Hayden yang badannya cukup tinggi oke disini ada tah yang lain oh gak ada harusnya Richie ya Almiron ada siapa disitu oke Hendrik nice banget tenang Davis Davis sabar Jimenez Sheri Nunes Almiron Davis Hendrik kasih ke tengah Wilson hati-hati hati-hati countertack Alfon Sedevis hati-hati Armstrong kali ini Valery Ward Proust nice banget Alfon Davis Charles Hayden melebar ke Cergino Des Pulisic true pass ke Wilson maksudnya dapet itu Almiron Pulisic Maxime Ah Salisu good job hati-hati oke dialog hati-hati mainan good job good save nice nice masuk ke menit 21 sabar Almiron Wilson Davis woy pelanggaran dong dari belakang itu jelas referee oke Armstrong kartu kuning sangat menarik sih permainan dari Newcastle dengan penyegaran yang terjadi pemain-pemain baru loh Almiron Yosemaria Jimenez long shot Jimenez let's go bagus banget sih loh dia punya shoot yang cukup mumpuni ternyata masih diwisa disave le Magerty ternyata Almiron kasih ke Wilson disana masih ada Valery oke Pulisic Almiron Alvon Davis kasih ke Yevendrik shooting Yevendrik oke masih cukup bagus pertahanan dari Southampton sayang banget masih melebar ya oke oke dari segi serangan udah lancar banget semoga jangan sampai kecolongan sih dipressure oleh Pulisic good job Pulisic Maximin Almiron Hayden Hendrik ke Almiron maksudnya counter attack Armstrong oke sabar dulu Jimenez nice Hayden ih tenang banget Hendrik Almiron ke trupas ke Maximin oke Maximin come on ah ketutup Kiev Hendrik rapet banget liat Pulisic oke shoot on target pertama dari Pulisic Jimenez nice dapet oke good job Des let's go masukin 37 hati-hati hati-hati Jimenez dilewati oleh Shane Long Redmond shooting nah mainan good job aduh gak gitu kasihnya Shane Long good job Jimenez nice Jimenez oke dengan pengalaman yang dia punya bermain di Eropa tentunya sesenyum didatangin oleh Stone Villa dengan harga 9 juta pounds Hayden nice hati-hati tapi loh jebol ternyata dan ini kebobolan pertama mainan di Premier League dan jadi debut yang kurang menarik sih kalau gue bilang tapi gak apa-apa masih ada waktu satu menit terakhir kesalahan dari Isaac Hayden sih itu dan last challenge juga ya mungkin si mainan gak expect kalau itu bakal bisa dilakukan shoot karena ada dua pemain yang bisa nge-blocking loh harusnya oke tertinggal Newcastle sementara oke ayo kita build up lagi Pulisik Pulisik Hendrik Hendrik masih oke halftime whistle ternyata pertandingan babak pertama telah selesai oke Pulisik baru ada shoot on target satu ya gak apa-apa namanya pertandingan perdana loh hanya baru dua hari kan sebelum pertandingan didatengin dan baru dua hari itu dia ikut training gitu kan jadi masih butuh banyak adaptasi tentunya Maximin Almiron Hendrik masih Pulisik Serginio Des Almiron Almiron ke Maximin shooting langsung oke menarik gak apa-apa itu percobaan yang cukup bagus udah terbuka ruang padahal ya McCarthy goal kick duel aduh Almiron oh dapet Almiron langsung ke Wilson ternyata ada support dari Jeff Hendrik oke oke jebol tuh di tengahnya hati-hati Ibrahima Diallo ada Perraud hao hati-hati Diallo oh nice banget mainnya shooting dari Warpros itu counter attack yang dilakukan oleh Seth Hampton bagus banget kenakel ball ya dilakukan oleh Warpros waduh oke good job corner kick pertama di babak kedua di menit 55 Warpros Pulisik neraut oh ada blocking dari Hendrik oh enggak goal kick ternyata oke Nathan Redmond ditarik keluar oleh Romel Romeu masuk aduh kesalahan passing dari Sergino Des dapet kah oke mengasalkan corner ternyata corner dari Warpros long wow ini berbahaya banget sih pemain ini masih melambung cukup tinggi tapi untungnya Isaac Hayden oke nice banget Maximin kebaca Romeu long second line itu wuuu beruntung Warpros kaget sih itu dia dapet bola jam last chiles bahaya loh hati-hati loh last chiles meski menit 64 masih buntu Newcastle Hayden Wilson Pulisik Sergino Des kebaca oleh Beth Narek oh my god solid banget sih mereka Armstrong Armstrong Chee Adam Armstrong Armstrong Ward Prost good job Joe Marek Marek Wilson true pass ke Wilson nice banget oh San Maximin iya tabrakan pak dia pak cepet banget loh dia loh untuk kembali ke belakangnya Chee Adams oh my god kita lakukan rotasi harusnya ini di tengah enggak buntu banget pak Alvarez boleh dia masuk ya sip dan di depan Raspadori boleh masuk kali ya tapi pace nya masih lumayan lebih lincah Wilson sih tau pulisnya kita taruh depan gak bisa sih Maximin lalu Frasor di kiri gitu kali ya coba lakukan perubahan terjadi yuk let's go yuk masih ada 17 menit di babak kedua tentunya yuk Bartros Frasor enggak itu enggak enggak boleh oh hati-hati last hati-hati masih dialog fair route Romeo Davis good job Almiron terupas langsung ke itu bagus banget siapakah itu disitu Maximin ke Frasor let's go super sub Frasor ternyata perubahan strategi yang gue lakukan itu berhasil akhirnya goal terjadi di menit ke 79 wah tenang banget si Frasor well play akhirnya selama 79 menit tembus juga lini pertahanan dari Southampton let's go boy Borja nah ini ada peluang nih kita megang bola sip oke pas jelas sentuhan pertama dari Alvarez Isaac Hayden melebar ke uh Frasor good control banget true pass ke oh nice banget Maximin tiang pak Isaac Hayden Alvarez oke percobaan dari Edson Alvarez oke masih ada satu pergantian pemain terakhir sih waduh ada gangguan padahal loh dari Maximin serinyo des Armstrong dapet last chiles oh langsung aja itu ke Frasor wah beat narik kuat banget nice Alvarez dapet satu menit terakhir kebaca sayang banget oh empat menit tambahan waktu Almiron lari Hayden no oke 2 menit terakhir dapet corner Almiron lah ya oh Frasor let's go oh kaki kiri ini butuhnya pak gak bisa ganti lagi ya Frasor last chiles come on kill the game kill the game kill the game kill the game let's go gila cuy gue sefokus itu loh umpan dari Frasor last chiles free header come on come on come on Frasor satu goal satu assist let's go Newcastle gila gue bangga banget sih bermain seperti ini loh dua pemain eh dua tim bagus banget karena open play gak ada yang bertahan gak ada yang parkir parkir bis gitu loh jam last chiles gol perdana pak bayangin itulah jiwa kepemimpinan yang gue suka dari chiles ya itu makanya gue gak mau dia lepas ban kapten ya itu full time we wrestle let's go 3 point kita berhasil raih di markas Southampton gak salah ternyata gue masukin Frasor boy wah gokil 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 mainan debut walaupun kebubulan satu goal tapi well play Frasor ini dia gila dia mungkin mau menunjukkan ya kalau ternyata dia tuh bagus gitu loh jadi lu gak usah beli pemain lagi untuk sayap gitu oke full time 21 di menit 80 dan 90 kita baru bisa cetak gol ini dia peluang ya tadi dari Josema Regimenes long shoot knuckle shoot ya itu buh sip dan coba kita lihat bintang untuk pertandingan hari ini adalah oh ternyata dari oh si ini kali ya McCarthy oh long ternyata wah gokil gue pikir Frasor loh main yang baru masuk ini ternyata Shane long oke good job gak apa-apa walaupun dari segi permainan kita unggul banget loh dari segi passing kita 140 passing dilakukan sedangkan shot time tune cuma 90 dan dari segi dribble sukses kita unggul dari segi passing akurasi kita unggul walaupun kita dari shoot akurasi kita kurang ya tapi well play 3 point harga mati ini dia dan di next pertandingan kita bakal menghadapi WSAM di Emirates FV Cup tentunya Raspaduri bakal main last to last dramatic late goal weak star performers oke dari Newcastle gak masuk gak apa-apa struggle oke yang dilakukan oke jadi di next pertandingan kita bakal menghadapi mungkin gue mau coba ubah weekly schedule nya disini kita lakukan recovery recovery disini rest disini training oke dan gue mau update kelas men apakah bener prediksi gue kita bakal naik di posisi kedua ya bener ya dengan perolehan 42 point hanya terpaut 3 angka dari Spurs dan di next pertandingan di liga Spurs akan menghadapi Totten menghadapi Arsenal dan Manchester City akan menghadapi Chelsea ini banyak laga Big Matt sih dan itu bakal jadi perubahan-perubahan di 6 besar tuh Chelsea di mana oh Chelsea di peringkat 12 loh oke dan 3 terbawah ada tim lebah Brentford ada Leeds ada Watford ya di real life juga seperti itu kan oke menarik jadi kita bakal next menuju ke pertandingan lawan West Ham di round ketiga dari Carabao Cup eh Emirates FA Cup long staff approach mode oke oh disini ada pemain muda nih yang harus kita lihat apakah ada pemain yang berbakat oke ada nih Jacopo Basile overall ratingnya 52 sampai 70 potensional 81 sampai 94 boleh kita datengin dan ini ada Francesco Grasso ini bagus nih oke sisanya kita relay kita reject ini dari Itali semua ya karena ini infonya dari Itali dan ini ada dari Inggris ada Branson Nicholson tapi overallnya jelek sih ya jadi gak ada yang kita datengin next kita ke Jepang oh Inggris ini udah dibahas bukan ya oh yaudah ini udah oke ada tawaran untuk fraser ternyata dari Atletic Bilbao gak bakal gua jual sih sementara saat ini karena gua belum dateng datengin pemain sayap juga kan jadi gua atau gua delegat disini kita coba delegat downsell 9 juta jadi apakah kalau 12 juta dia mau coba sip jadi kita kita bakal langsung ke pertandingan lawan Newcastle di Emra CP Cup ada info baru kah expectation hike for Nyane debut oke ada debut ternyata dari Nyane sip jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke pertandingan lawan Westham rating manager kita 97 oke gua mau lihat dulu untuk jadwal berikutnya kan cuma satu minggu kan oke lawan Watford jadi tetep pemain inti yang bakal gua mainin sih karena menjaga Asha juga karena ada target juga dari efek main dan kemungkinan di tengah Alvarez gua mainin dari awal deh sama Isaac Hayden terus di depannya Raspaduri gua mainin dari awal di dan Pulisic tetep main Davis main Jimenez Potores gua duetin deh sama Jamal Achilles karena ini kan Liga Eiffel Cup kan dan Hayden Kapten oke lalu Murphy masuk mungkin oh enggak ya dah itu aja Richie tetep ada di cadangan semoga deh seperti biasa 5 menit di difficulty ultimate difficulty tersulit yang ada di FIFA 22 kita bakal main di markas kita sendiri yaitu Saint Jeff's Park dan Newcastle formasinya ada 4-3-3 ada Saint Maximin Raspaduri Pulisic Almiron Alvarez Hayden Davis Pautores Jimenez Des dan juga mainan sedangkan WSM formasinya 4-2-3-1 White ada Antonio Pocoflex Benrahma Bowen Rice Noble Masuaku Okbonazuma Koval dan juga keepernya Areola kita akan main di Saint James Park tanggal 8 Januari 2022 let's go The Magpies Saint James Park ya kita bakal main dan ini pertandingan perdana Newcastle di Emirates FA Cup berarti Newcastle main di round ketiga ya karena di round kedua atau round sebelum-sebelumnya itu biasanya tim dengan Casta Liga yang bawah ya seperti Eiffel League 2 Eiffel League 1 atau Eiffel Championship Ok debut Pautores saat ini saat ini Pautores ya yang bakal ngejalanin debut Ok how bagaimana penampilannya gitu lah ya ini dia Saint James Park di sore hari beautiful day for football ok ini dia round ketiga oh sip aman semoga kita bisa menang dan bisa melaju ke round berikutnya tentunya Pautores bakal jadi sorotan pada pertandingan kali ini karena ini duet apa debutnya di pertandingan perdana Emirates FA Cup juga tentunya Jose Mare Jimenez dan Pautores ini dia duet ada Sergino Des juga ok starting eleven dari Newcastle United ada mainnya Sergino Des Jimenez Pautores Davis Alvarez Haydn Almiron Pulisic Raspadori dan juga Saint-Maximin itu dia nice banget sih dengan wajah baru yang dimiliki Colony Castle ini tentunya bakal naikin pendapatan dari Newcastle juga sih dari segi jersey dari segi tiket kan ini otomatis bakal jadi pendapatan tambahan dengan adanya pemain-pemain baru kan apalagi pemain-pemain bintang seperti mainan seperti Jimenez seperti Pautores kan itu bakal nambah pendapatan tentunya buat tim juga kan pemasukan buat nambahin transfer budget di musim depan tentunya ini dia 4-2-3-1 penyerangnya ada Antonio sip dan ini kickoff pertama laga perdana Newcastle di FA Cup tentunya let's go the Magpies Bowen Antonio nice intercept Serginho des sentuhan pertama Pautores let's go Sean Maximin Raspadori sabar dulu Raspadori di blokin oleh Zuma Alvarez lepas penguasaan bolanya decline rise oke intercept lagi dari Alvarez Maximin Raspadori wah kebaca aduh lepas itu Benrama oke jauh sekali itu masuk ke menit ke 9 masih aman tentunya dari gameplay semuanya Pulisic Jimenez Pautores melebar ke Alfonso Davis Raspadori terupas ke oh nice banget kontrol dari Davis kebaca oleh Koval Maximin terlalu jauh semua pemain Raspadori penalti kartu merah oke apakah penalti atau gak sih dari belakang ya oh iya itu berbahaya sih kalau emang gak dilakukan pelanggaran loh terlalu cepat sih oh ternyata gak penalti ya dan Okbona harus mandi lebih cepat Almiron ya yaudah yaudah Almiron paling bagus kalau ada ricci-ricci harusnya oke Almiron oh Ariola good job treasure treasure aja lah ya Antonio Jimenez hati-hati Jimenez nice banget Almiron Almiron itu Almiron let's go Almiron no sayang banget Almiron itu peluang pak loh langsung terbuka kan ruang yang ada di isi tadi harusnya oleh Okbona kartu merah gak apa-apa yuk kita masih ada waktu loh Des apet Des melebar ke Maximin Raspadore oh my god shoot on target pertama dari debut yang dilakukannya oke serangan semakin membabi buta harusnya kita lakukan ya karena dengan 10 pemain yang dimiliki oleh apa Wesham Hayden sekarang Hayden posisinya lebih maju nih Alvarez long shoot oke oke Edson Alvarez walaupun ada deflection tadi ya goal debut dari Alvarez let's go boy itu yang gue suka dari Alvarez ada long shoot yang dia punya loh pam oh dari Koval itu ya Koval lakukan defleksi dan Areola pun kaget juga sih oh handspull harusnya ya aduh 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 sip goal debut atau diitungnya on goal ini Alvarez let's go oke enggak ternyata diitung oleh Edson Alvarez goal perdananya tentunya debut yang sangat manis maksudnya debut tuh apa namanya dia kan dimainin sejak awal kan pertandingan ini tadi di pertandingan lawan shothamton kita mainin dari bangku cadangan ini laga berat sih buat Wesham pastinya dengan 10 pemain Antonio bawan dimain-main oleh Davis Davis let's go dengan pengalaman yang ia punya Hayden Desk oh itu dia dengan 3 back yang dia pakai oleh Maximin Raspadori wah itu bakal jadi goal menarik sih kalau goal Hayden hati-hati oh no Okoflex Masuaku Okoflex lagi Benrahma Benrahma akselerasi Antonio hati-hati Bowen jangan sampai kebobolan dengan tim yang 10 pemain Benrahma good job Autores langsung ke depan Raspadori counter attack Hayden Maisimin Almiron Ah hampir Hayden hati-hati Hayden Antonio Okoflex oke naikin tempo penyerangan nih si Antonio Noble good job Davis hati-hati Okoflex Hayden Alvarez Pulisic oke 42 menit masih aman gaungnya kessel oke Maximin kebaco Lokova dihati Okoflex tambahin waktu 1 menit carinya Des aduh lepas lepas oke Alvarez Des Des aman ini aja sip Loko pertama aman 1-0 goal debut yang dilakukan oleh Edson Alvarez Miguel Almiron ya halftime 1-0 di menit ke-22 kenapa lebih lebih sulit ya pas udah apa namanya 10 pemain loh malah lebih solid sih Wesam kayaknya dia bakal lakuin perubahan deh di babak kedua ini oke ini ya kick off babak kedua udah dimulai Jimenez Jimenez Hayden Pulisic Raspadori aduh Noble oke good eh sepencet pak tackle yang bagus dari Alvarez itu Benrahma Noble Offside dong jelas Jack Bowen Josem Regimenes kasih ke Potores Potores oke Alvarez Ice Kaiden Pulisic aduh ditabrak cuy masuk aku pressure pressure aduh bahaya malah lihat ya serginya dash Davis good job counter attack yuk Hayden Raspadori Isaac Hayden Alvarez lo oke dapet Potores Almiron Raspadori ke Pulisic bisa yuk Pulisic shooting yes dua pemain langsung cetak gol perdana buat Newcastle let's go Pulisic wah seneng banget gue mainin seri sini loh ya walaupun agak kesulitan sih walaupun dia 10 pemain bener-bener ngeluarin totalitas yang dia punya profesional gak nyerah gitu loh Pulisic gagal di save oleh Areola ya gol perdana Pulisic masuk ke menit 62 Keral masuk oke dapet lagi Pulisic Hayden oh Almiron ke Maximin Alex Keral duel dengan Almiron wuuu kuat sekali deklan Rice Zuma dapet sebenernya itu Maximin masuk ke menit 70 kita lakukan rotasi ya Raspadori belum menunjukkan banyak perubahan Wilson boleh masuk terus siapa lagi yang belum main Richie kita kasih kesempatan ya Davis buat gantiin Davis di tengahnya oke Frasher harus main kali ya Frasher apakah bisa main di tengah Frasher bisa sih winernya oke sip 3 pemain kita masukkan Colm Wilson masuk Colm Wilson Frasher dan Matt Richie buat gantin Davis di hati Benrahma free sekali oke dash dapet Frasher true pass oh itu Pulisic apakah bisa jadi gol kedua buat Pulisic kasih aja ke Maximin Wilson 3-0 Wilson gol dilakukan lagi oleh Wilson ternyata Maximin gak egois sih dia kasih ke Wilson loh tes pam depan gawang akhirnya kemenangan besar lagi-lagi dilakukan oleh Newcastle ya sudahlah let's go boy timnya 74 3-0 Declan Rice kasih ke Masuaku Okoflex Alex Krall lebar ke Koval Ritchie duel aduh gak dapet nice Alvarez kosong itu Wilson Racer hmm lepas dribble Declan Rice Declan Rice di save gak sih oh kena ya oh gak dihitung tapi wah ini jadi pelajaran penting buat IE itu padahal kena loh oke 5 menit terakhir Ritchie Alvarez Alvarez United United Dowson masuk buat gantiin Kurt Zoma Racer Dowson langsung intercept pertama Maximin 3 menit additional time Alvarez Alvarez sangat mendominasi Newcastle tentunya ya walaupun cuma lawan 10 pemain ya tapi ini udah sebuah progres yang luar biasa menurut gua kalau Wilson pemain yang baru masuk langsung cetak gol dengan asis brilian yang dilakukan oleh Saint Maximin let's go The Magpies kita harus bisa bangkitin semangat para pemain yang lain tentunya full time 3-0 ini dia mainnya dengan beberapa save yang dilakukan sip dan kita lihat player of the man siapa man of the player nya yaitu Edson Alvarez dengan beberapa penyelamatan atau intercept yang dilakukan di tengah sangat central tentunya dan dia benar-benar cuma di tengah doang mainnya pak gak geser ke kanan gak geser ke kiri itu benar-benar buat gak backup link di tengah doang dan Pulisic 8,2 ratingnya dan ya 2 pemain itu yang ratingnya di atas 80 Pulisic cetak gol perdana Alvarez cetak gol perdana dan Wilson pemain yang baru masuk langsung cetak gol dari match fact di babak kedua penguasaan bola Newcastle kalah ya 58 branding 42 padahal Newcastle full team 11 pemain sedangkan West Ham 10 pemain oke kita langsung menuju ke oke kita ke post-match interview gue mau lihat apa tanggapan Antonia Conte Chelsea kalah lawan Sweden Town hey wah kukil sih Chelsea sekarang ada di posisi 12 kalah pula dia merasa backup 2 shield di pecah kali ya mungkin oke ini dia oke Pau Torres let's be realistic tentunya karena clean sheet dilakukan oleh Pau Torres dan juga Jose Maria Jimenez that was essential victory let's know get carried away oke moralnya pada sangat-sangat happy si Pau Torres let's go kita lanjut lagi oke dan ada apa lagi disini long safe departures oke Rodrigo Vilca setelah kembali dari masa pinjamannya kayaknya nih Vilca oke Mangkyo I feel like multi feet again oh Mangkyo sejak cedera mungkin kurang dikasih minute bermain ya Mangkyo ya coba kita lihat kalender dan di next pertandingan kita bakal lawan Watford di laga Ohom lalu di pertandingan berikutnya akan menghadapi Litz di laga Ohom juga oke belum ada jadwal dari MRS FA Cup ya jadi dua pertandingan di episode berikutnya Watford dan juga Litz lalu di kelas main masih aman ya karena barusan kita masih main di MRS FA Cup dan gue mau lihat siapa pemain yang baru aja kembali dari masa pinjamannya mana belum oh ini Vilca oh gue gak kenal sih ini pemain tapi dia punya long shot trades long shot taker oke posisinya camp sip jadi gue rasa good banget buat episode hari ini Alvarez scores ini dia maksimin Alvarez cetak gol perdana ya gol debut lalu Hayden apa dengan Hayden Real Madrid datangin Tagliofico dari Ajax oke oke G Flahovic didatangin oleh Manchester City wah menarik ya Flahovic bener dan Tillman pindah ke Inter dari FC Call sip jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sampai disini kali ya dua penampilan yang cukup menarik dari West Ham eh dari Newcastle kenapa West Ham West Ham kan kalah maksudnya kita ngalahin West Ham tadi ya jadi dua pertandingan dan Pulisic Eson Alvarez mencetak gol perdana untuk Newcastle ya di Liga dicetak gol oleh Last Cheles tadi dan juga Saint Maximin jadi gue rasa untuk episode kali ini cukup sampai disini ini bakal jadi ke depan oh oke sebentar kita udah bisa datangin si Gravenbridge belum ya sebentar kita masukin ke transfer list gue rasa sih udah bisa buat lakukan transaksi lagi oh udah bisa oke dan satu lagi si Harvey Elliot jadi untuk transaksinya atau negosiasi bakal di episode berikutnya tapi gue mau masukin ke Harvey Elliot mana dia ini dia 18 tahun right wing dari Liverpool sip jadi jadi untuk negosiasi ada di episode berikutnya tentunya supaya ini bener-bener fully pertandingan juga pertandingan jadi oke untuk episode kali ini cukup sampai disini gue rasa pertandingan yang sangat menarik tentunya jadi di next pertandingan atau di next episode bakal lebih menarik lagi dengan squad kita yang ada gue rasa untuk episode kalian cukup sampai disini terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like di share dan juga di subscribe video dari Kim Channel karena kalau kalian semakin banyak share itu bakal jadi keuntungan juga buat Newcast Kim Channel buat kedepannya tentunya semoga channel ini semakin berkembang ya jadi gue rasa untuk video kalian cukup sampai disini don't forget to like, share, dan subscribe gue Kim Channel dan see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax